Indonesia memiliki limpahan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Tanah yang subur, lautan yang luas, hutan yang terhampar luas, merupakan suatu karunia Tuhan yang tak ternilai harganya. Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya mengandung hikmah dan manfaat bagi manusia. Akan tetapi, terkadang manusia melupakan pentingnya menjaga alam, padahal dari alam itu sendirilah kita bergantung. Allah menciptakan seluruh alam di dunia ini untuk dijaga dan dilestarikan, bukan untuk dirusak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Yang berarti, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Kalian menebang pohonku, mengambil batuanku, mengerinkan airku, dan bahkan mendatarkan gunungku. Kalian melakukan itu secara berlebihan, tanpa kalian memikirkanku. Dan secara tidak langsung, kalian melukai diri kalian sendiri. Aku cuma mau bilang, aku menyayangi kalian. Aku harap kalian menjagaku dengan baik, Seperti aku menjaga kalian. Tolong jangan kecewakan aku. Alam